Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya Hari ini kita akan membahas tentang PPDB SMAN dan SMKN Provinsi Jawa Timur tahun 2024 Nah setelah kalian mengikuti video yang sebelumnya Hari ini saya akan share terkait dokumen Apa saja yang harus dibawa untuk persiapan verifikasi dan validasi Sebagai syarat pengambilan PIN Oleh karena itu kalian harus simak baik-baik ya Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Untuk yang sudah subscribe dan mengikuti semua video di channel Jendela Widya Jangan lupa untuk share informasi ini Agar teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi Sesuai dengan jadwal dan tahapan pra-pendaftaran SMAN dan SMKN Provinsi Jawa Timur tahun 2024 Tahapan berikutnya adalah verifikasi dan validasi dokumen Oleh operator SMA maupun SMK Pelaksanaan verifikasi dan validasi ini Dimulai pada tanggal 28 Mei sampai dengan 15 Juni 2024 Pukul 8.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat Pada tanggal ini kalian diharuskan datang ke sekolah yang kalian tuju Dengan membawa persyaratan dokumen Sesuai dengan juknis PPDB SMAN atau SMKN Provinsi Jawa Timur tahun 2024 Berikut ini akan saya informasikan Apa saja dokumen penting yang harus kita bawa Untuk mengikuti proses validasi dan verifikasi di sekolah Yang akan kita tuju berdasarkan juknis PPDB SMAN dan SMKN Provinsi Jawa Timur tahun 2024 Silahkan dicatat dan diingat baik-baik ya Dokumen pertama yang harus kalian bawa adalah Fotokopi Kartu Keluarga atau KK Dengan menunjukkan dokumen aslinya Untuk kalian yang saat ini sedang berada di daerah tertimpa bencana alam Maka kalian wajib membawa fotokopi surat keterangan domisili Dengan menunjukkan dokumen asli dan fotokopi surat keputusan Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat Tentang status keadaan bencana Sedangkan bagi kalian yang berada atau berdomisili di pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial Wajib membawa fotokopi surat keterangan domisili Serta menunjukkan dokumen aslinya Kalian juga harus melambilkan fotokopi surat izin atau surat keputusan pendidikan lembaga Dari instansi yang berwenang Dokumen penting selanjutnya yang harus kalian bawa adalah fotokopi ijasa Namun bagi lulusan tahun 2024 Jika kalian belum memiliki ijasa Kalian boleh membawa surat keterangan lulus atau surat keterangan kelas akhir kelas 9 Yang menyebutkan bahwa kalian telah mengikuti pendidikan hingga kelas 9 di sekolah tersebut Jangan lupa untuk membawa dokumen aslinya ya Dokumen penting yang harus kalian bawa berikutnya adalah fotokopi rapot Mulai dari semester 1 sampai semester 5 Untuk ginjal SMP atau MTS segerajat Dengan menunjukkan dokumen aslinya Selanjutnya bagi kalian yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur Wajib membawa fotokopi sertifikat akreditasi sekolah SMP atau MTS atau sederajat Yang telah dilegalisir oleh kepala SMP atau MTS atau sederajat Bagi kalian, pendaftar jalur pindah tugas anak guru atau tenaga kependidikan Kalian harus membawa fotokopi SKPD atau surat keterangan pindah domisili Beserta surat keputusan mutasi atau pindah tugas orang tua maupun wali Kalian juga harus membawa dokumen aslinya ya Bagi kalian yang termasuk pendaftar jalur pindah tugas anak guru atau tenaga kependidikan Harus membawa fotokopi surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan Dari kepala SMA atau SMK tempat bertugas Kalian juga harus menunjukkan dokumen aslinya ya Dokumen terakhir yang harus kalian bawa adalah surat pernyataan dari orang tua ataupun wali kalian Surat tersebut harus menyatakan tentang ketersediaan di proses secara hukum Jika terbukti memasukkan bukti dokumen yang dipersyaratkan dalam PPDB dan data yang telah diisikan dalam sistem PPDB Untuk format surat pernyataan ini dapat kalian unduh pada situs ppdbjatim.net Khusus untuk lulusan SMP atau MTS sebelum tahun 2024 Kalian harus mengunduh format surat pernyataan khusus yang ada di website ppdbjatim.net Terima kasih telah menonton! Itu tadi adalah dokumen yang harus kalian bawa dan kalian serahkan kepada petugas operator SMAN maupun SMKN untuk diverifikasi dan divalidasi saat melakukan pengambilan PIN di sekolah yang akan kalian tuju. Jangan sampai ketinggalan, kalian cek satu per satu bila perlu kalian bikin checklist agar tidak ada dokumen ataupun berkas yang ketinggalan, baik dokumen fotokopi maupun dokumen asli. Jadi setelah melihat video ini, kalian dapat mempersiapkan dokumen mana saja yang belum kalian miliki. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menghubungi operator sekolah yang kalian tuju atau langsung menghubungi kontak senter ppdpjatim.net. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini ya, semoga kalian dapat terus semangat untuk menggapai cita-cita kalian, mendapatkan sekolah yang diinginkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah! selamat menikmati 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 selamat menikmati